Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak sekalian Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafian Baik, kali ini kita akan belajar PPKN Dari tema 3 ya Saya akan mereview materi kita pada tema ini Seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita Kita awali dengan bersama membaca Bismillahirrahmanirrahim Baik, anak-anak sekalian pada tema 3 Di Mupel PPKN khususnya Kita konsen pada 2 materi sebenarnya Yaitu ada hak dan ada kewajiban Nah, kita akan mereview apa itu pengertian dari hak Dan apa itu pengertian dari kewajiban Beserta contoh-contohnya Silahkan buka bukunya di halaman 153 Di situ ada tertera di paragraf kedua Baris pertama dan kedua Di situ ada Tentuliskan mengenai pengertian Apa itu hak? Saya bacakan ya Hak Apa itu hak? Hak adalah Sesuatu yang harus diperoleh setiap orang Sejak lahir Salah satu contoh dari hak adalah Hak mendapatkan pendidikan Hak mendapatkan makanan yang bergizi Hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua Dan seterusnya Oke Nah, kemudian yang kedua adalah Kewajiban Apa itu kewajiban? Apa sih pengertian dari kewajiban? Baik, anda juga bisa melihat Di buku pada halaman 187 187 Silahkan dibuka Di situ ada pendalaman Di situ ada pendalaman materi Ya, paragraf pertama Baris kedua Bagian agak tengah sedikit ya Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan Dengan penuh rasa tanggung jawab Nah, coba sesuatu Jadi, kewajiban adalah Sesuatu yang harus Dilakukan Penuh dengan rasa tanggung jawab Jadi, melakukan kewajiban ini Tidak asal-asal Seperti Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah Menjalankan sholat lima waktu Dalam satu hari Nah, kita melakukannya harus dengan Penuh rasa tanggung jawab Gak asal-asalan Gak cepat Gak hilang gitu ya Begitu asal Urajin Sholat tepat waktu Tapi begitu Selesai azan Selesai juga sholatnya Itu kan kebayang cepatnya ya Nah, yang seperti itu Keliru ya Nah, kemudian Kalau di lingkungan hidup kita Atau di masyarakat Dan seterusnya Salah satu kewajiban kita adalah Menjaga kebersihan Jangan sampai buang sampah sembarangan Ingat Budaya sekolah kita As-salam Ada sampah Langsung ambil Dan buanglah pada tempatnya Kemudian Menjaga Ketertiban Yang ada di Masyarakat Apabila kita menggunakan jalan Nah, sekarang lagi Hobi-hobinya nih Orang pada main sepeda Gunakanlah jalan dengan bijak Dengan hati-hati Jangan sampai kita bermain sepeda Dengan seenaknya Sehingga mengganggu Atau bahkan sampai mencelakakan orang lain Nah, uzun ilamin zani Salah satu yang bisa kita lakukan di rumah adalah Menghemat energi listrik Apabila kita tidak menggunakan alat tersebut Seperti lampu Apabila sudah siap Sudah terang Maka Wajiban kita untuk mematikan Kalau misalnya sudah Kita tidak memerlukan Atau kita tidak Sedang berada di dalam kamar Dalam jangka waktu yang lama AC Misalnya ada Atau kipas angin Sudah tidak kita gunakan Alakkah baiknya Kita Mematikan Kemudian apabila TV Sudah kita Selesai Kita sudah selesai menonton acara tersebut Dan tidak ditonton lagi Alakkah baiknya Kita Matikan juga Nah, itu adalah Bentuk-bentuk kewajiban Yang bisa kita lakukan di Lingkungan kita Nah, uzun akan membanyakan Salah satu ayat Yang ada dalam surat Al-Baqarah Ayat 11 Tepatnya di halaman ketiga Oke Bagian di tengah Boleh kalian sambil membuka Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wa'idha Kalau di ayat ini Menjelaskan tentang Salah satu ciri-ciri orang-orang yang Gemar melakukan kerusakan di bumi Tapi Mereka ngeyel Ketika diingatkan Enggak, kita gak merusak Oh, kita justru mau perbaiki Nah, jangan sampai kita tergolong Orang-orang Orang-orang Seperti itu Nah, kita selaku Muslim Dan kita tergolong Muslim yang baik Muslim yang taat Alangkah baiknya kita Merawat dan menjaga lingkungan kita Sehingga Lingkungan kita tetap bisa asri Dan Masyarakat yang ada di sekitar kita Merasa Nyaman Oke Sebaik-baiknya manusia Adalah manusia yang bermanfaat Bagi orang lain Oke Terima kasih atas segala perhatiannya Mudah-mudahan apa yang Kita pelajari kali ini bermanfaat Dengan pesan ustad Sholat di awal waktu Baca terus Al-Quran Dan tambah terus hafalannya Sayangi orang tua dan bantulah mereka Jaga kebersihan Dan jaga kesehatan Baik, kita akhiri pembelajaran kita Dengan bersama membaca Alhamdulillah Terima kasih atas segala perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatiannya